Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih mams di hari puasa ke-27 Jadi pas banget bunda nge-record untuk video ini udah puasa di hari ke-27 insyaallah ya Masyaallah gak berasa menghitung hari akhirnya kita mau merayakan kemenangan bulan puasa tahun ini Memasuki hari raya Idul Fitri tahun 2023 Gimana nih mams pengalamannya dan rasanya menjalankan ibadah puasa tahun ini Tetap semangat kan apalagi untuk ibu rumah tangga yang selain harus mengerjakan pekerjaan rumah Seperti biasa juga harus sibuk nyiapin masakan untuk menu buka puasa dan juga sahur Oke video kali ini bunda mau sharing kegiatan setelah pulang kerja Alhamdulillah selama bulan puasa bunda pulang kerjanya lebih cepat Biasanya pulang jam 4 sore sampai rumah bisa jam 5 sore Tapi selama bulan puasa bunda pulang jam setengah 3 sore dan Alhamdulillah bisa sampai rumah jam setengah 4 sore gitu deh Oke sekarang bunda udah ada di dapur seperti yang mams dan juga teman-teman lihat Rencananya bunda mau masak untuk menu buka puasa Tapi bunda lupa belum masak nasi Jadi bunda mau masak nasi dulu nih Ada tempat beras yang mungkin masih banyak yang tanya beli di mana Nanti mams bisa cek aja link produknya ada di deskripsi video bunda ini ya Ini bunda bikin videonya sore hari di dapur impian bunda Dewi Tanpa lighting tanpa ada cahaya lampu sama sekali Jadi ini pure cahayanya atau kayak apa ya Terangnya tuh bener-bener langsung dari cahaya ilahi Alias matahari sore yang cantik banget Dan memantul ke peralatan dapur bunda Terutama peralatan dapur yang terbuat dari kayu Nah ngomongin kayu bunda juga mau bongkar hasil belanjaan dari Ikea Yang sebenernya udah lama banget sih bunda belanjanya Tapi bunda baru sempet bongkar dan baru sempet bikin videonya nih mams Apa aja sih bund yang dibeli kemarin pas ke Ikea Jadi alhamdulillah ada beberapa peralatan dapur baru Yang bisa bunda beli lagi hasil dari konten Masya Allah banget ya Sebenernya kalau bunda beli beberapa peralatan dapur Atau nggak seperti dekorasi rumah Itu bukan melulu cuma sekedar beli ya Selain memang pertama bunda butuh Kedua juga kayak bunda tuh ngerasa Setiap apapun yang bunda lihat dan bunda belum punya Bunda tuh selalu kayak mimpiin atau kayak menjadi list bunda Dan kayak bunda tuh yakin suatu saat suatu hari Barang atau sesuatu yang bunda mau atau yang bunda impiin itu Pasti bunda beli Dan alhamdulillah setiap bunda punya mimpi atau kayak bunda punya wishlist gitu Kan jadinya bunda ada semangat tuh mams untuk kerja keras Untuk berusaha dan untuk nabung Nah itulah yang menjadi salah satu motivasi bunda Akhirnya sekarang bunda udah punya dapur impian Sekaligus sama peralatan dapur impian bunda Masya Allah banget kan Seperti yang mams dan temen-temen tau Peralatan dapur dan peralatan apapun yang ada di IKEA itu harganya wow banget Tapi Masya Allah Atas izin Allah, kadar Allah Dan atas perjuangan dan kerja keras bunda Akhirnya satu persatu bunda udah bisa beli peralatan dapur Khususnya dari IKEA Nah kemarin bunda beli ada ini Pertama ada mangkok kayu ukurannya besar Harganya 400 ribu Terus tadi bunda juga beli ada teko yang terbuat dari kaca gitu Harganya 150 ribuan Dan bunda beli nampan terbuat dari kayu ukurannya besar banget Harganya 300 ribu Kalau gak salah Masya Allah banget ya Memang harganya untuk barang-barang di IKEA itu lumayan bikin kantong tuh langsung kayak Kosong gitu ya Tapi ini adalah salah satu cara bunda untuk memotivasi diri bunda Untuk kayak selalu semangat Terus selalu mau belajar Apalagi khususnya belajar untuk konten ya Oke bunda sambil cerita Jadi bunda sambil mau kasih tau kali ini Bunda mau masak simple dan praktis aja Ini ada talenan besar yang terbuat dari kayu Bunda juga belinya di IKEA Ini adalah talenan yang fenomenal banget Yang dulu tuh bunda cuma bisa ngeliat di dapur cantik Para ibu rumah tangga Tapi Alhamdulillah Masya Allah Akhirnya di satu tahun lalu bunda juga udah bisa beli si talenan yang besar dari IKEA ini Ngomongin masak menu buka puasa Jujur aja selama bulan puasa ini kadang bunda juga suka kebingungan Mau masak menu buka puasa apa Terus mau masak menu untuk sahur apa Kayak gitu gak sih mam? Apalagi karena bunda kerja ya Jadi semakin kesini kayak udah seminggu belakangan Dan kayak mau dua minggu belakangan ini bunda ngerasa semakin berat banget buat bangun Apalagi untuk masak sahur Dan kayak ngerasa capek banget gitu mam Karena kan bunda kerja ya selama bulan puasa tetep masuk kerja Jadi bunda bangun dari jam 3 pagi Masak sahur Setelah makan sahur bunda pastinya dong harus cuciin Peralatan masak kotor Peralatan makan kotor Bunda juga harus beres-beres rumah sambil nunggu waktu azan subuh Lepas sholat subuh bunda kan nanggung dong kalau tidur Jadi biasanya bunda pegang kerjaan rumah yang sepertinya Nyapu-nyapu, ngepel, atau enggak beres apa aja lah yang bunda beresin Dan di jam 6 pagi biasanya bunda tuh udah rapi dan udah siap mau berangkat kerja sekalian antar anak-anak sekolah Nah sampai tempat kerja tuh jam 7 pagi bunda harus siap-siap Karena setengah 8 bunda udah harus mulai kerja Dan alhamdulillah bunda kayak walaupun di tempat kerja tuh ngantuk banget Terus kepala sampe pusing, nahan ngantuk, mata sampe perih banget Ditambah lagi bunda kerjanya kan sebagai front office ya Sebagai pelayan publik yang memang kerjanya tuh ngomong terus gitu kan Ngelayanin banyak banget pemohon Itu kadang bunda ngerasa ya Allah capek banget ngomong gitu Dan kayak ya Allah nih ngantuk banget mata gitu Sambil melayani para pemohon Bunda tuh sambil kayak nahan mata ngantuk gitu Rasanya ya pusing banget gitu loh mams Tapi alhamdulillah akhirnya bunda bisa melewati hari-hari berat itu Dan enggak berasa tinggal beberapa hari lagi nih Kita mau masuki hari raya Idul Fitri Masya Allah banget ya bunda seneng banget sih Akhirnya walaupun berat dan walaupun kayak ngerasa capek banget Tapi alhamdulillah akhirnya bunda bisa ngelewatin semuanya Oke kali ini rencananya bunda mau masak Ati ampela yang nanti mau bunda campur buncis Terus juga bunda mau masak ada tumis jamur gitu Jadi ati ampela ini requestan suami Karena suami tuh seneng banget makan ati ampela Apalagi katanya masakan bunda enak banget Menurut suami bunda ya Jadi ini bahan-bahannya gampang banget Bunda udah siapin ati ampelannya yang udah direbus Terus untuk sayurannya disini bunda kasih buncis Dan untuk sayuran lainnya bunda ada jamur kuping dan wortel yang nanti mau bunda tumis Untuk bumbu dasarnya bunda cuma pake irisan cabai merah atau cabai keriting, bawang merah dan bawang putih Bumbu-bumbu lainnya cuma pake kayak garam, kaldu jamur, lada bubuk dan sedikit penyedap Kali ini bunda mau masak pake pen dari Cooker Love Ini pen pertama kali banget yang udah selalu bunda ceritain ya Pertama kali banget pen yang bunda punya harganya wow banget Dan alhamdulillah ternyata bunda bisa beli Dan ini cantik banget Dan yang bunda suka adalah pen ini alhamdulillah awet banget Karena ini tuh bunda udah pake kurang lebih 5 tahunan Tapi pennya tuh masih kayak putih Walaupun mungkin putihnya udah gak terlalu putih seperti awal ya Nah oke sekarang setelah tadi bunda udah tumis cabai dan juga bawang-bawangan Bunda masukin dulu ati ampelannya yang udah direbus dan udah bunda iris kecil-kecil Bunda tumis dulu sampai ati ampelannya setengah matang gitu Walaupun udah bunda rebus Baru deh nanti tinggal bunda masukin buncisnya Alhamdulillah walaupun kadang bunda ngerasa suka kayak ada rasa jenuh, bosan, capek, males, lelah buat ngonten, buat bikin video, buat edit video gitu ya Tapi karena bunda inget sama semua mimpi-mimpi bunda Apalagi kalau misalkan bunda udah punya wishlist atau punya sesuatu impian barang apapun itu yang kayak pengen bunda beli dan pengen bunda wujudin si barang itu Jadi kayak bunda inget sama barang itu dan bikin bunda tuh termotivasi untuk ayo bun, semangat bun, ayo bun kerja bun, ayo bun bikin konten bun gitu gak sih Buat mams yang mungkin lagi belajar ngonten sama kayak bunda atau yang mungkin lagi udah mulai menjalani ngonten Mungkin punya perasaan yang sama nih kayak bunda Kadang kita nih sebagai ibu rumah tangga ya udah capek ngurus anak, ngurus rumah, ngurus keluarga Belum lagi kayak bunda nih harus kerja juga tapi harus ngonten juga Banyak banget waktu dan tenaga yang kekuras dong mams Pasti dong ada momen atau waktu yang ngerasa jenuh dan ngerasa males banget untuk bikin konten Nah makanya salah satu caranya gimana biar bunda kayak tetap semangat dan tetap produktif dan tetap selalu kayak ngide gitu Mau bikin konten apalah pokoknya Nah itu adalah dengan mengingat apa aja wishlist yang mau bunda capai atau mimpi-mimpi yang mau bunda rai Itu sih salah satu tips dari bunda kalau misalkan mams lagi mulai belajar ngonten Atau mams yang udah ngonten tapi lagi ada di titik jenuh dan males gitu Karena sejujur aja bunda juga ngonten udah 3 tahun Banyak banget momen atau waktu dimana bunda lagi ngerasa jenuh, capek, bosen, lelah Pokoknya banyak banget kayak apa ya menurut bunda sih ujian yang bikin bunda tuh kadang ngerasa Aduh udah ah stop aja atau udah ah capek gitu atau udah ah berhenti gitu Banyak banget godaannya Tapi balik lagi karena bunda punya banyak banget mimpi, banyak banget wishlist yang mau bunda capai Jadi setiap bunda inget sama mimpi-mimpi bunda, bunda selalu termotivasi dan langsung kayak semangat lagi gitu mams untuk ngonten Alhamdulillah 2 menu masakan untuk buka puasa hari ini selesai juga Ini sebenernya bunda belum ganti baju atau kayak belum bersih-bersih gitu ya Jadi tadi pulang kerja bunda langsung ke dapur langsung sat-sat aja masak nasi Dan langsung masak untuk menu buka puasa Setelah ini lanjut bunda mau naik, mau bersih-bersih, mau ganti baju Dan bunda mau siap-siap untuk buka puasa Oh iya terakhir juga nih bunda mau masak satu menu lagi Jadi bunda kemarin beli ada udang frozen gitu yang udah ditepungin Jadi tinggal digoreng aja Rencananya bunda mau bikin udang saus asam manis gitu Bumbu dasarnya gampang banget disini bunda cuma pake bawang bombay Dan juga bawang putih yang bunda halusin Terus untuk saus-sausannya bunda cuma pake saus sambal Dan juga saus, apa namanya, saus tomat ya mams Nah disini bunda mau tumis sausannya itu pake pen dari karote Ini juga salah satu peralatan masak yang dulu tuh bunda cuma bisa liat Dari konten-konten ibu rumah tangga Dan bunda selalu yakini dalam hati suatu saat bunda juga bisa beli peralatan masak itu Alhamdulillah akhirnya di satu tahun lalu bunda juga udah bisa kebeli si peralatan masak dari karote ini Ini adalah peralatan masak impian bunda Yang peralatan masak sering banget dipake selain sama ibu rumah tangga Indonesia Terus juga sama ibu rumah tangga Korea Karena bunda jujur seneng banget nonton konten ibu rumah tangga Korea Selain bunda seneng ngeliat peralatan dapurnya yang cantik-cantik dan estetik banget Terus juga kayak bunda termotivasi dan terinspirasi gitu Bunda pengen juga beli peralatan masak dan juga kayak peralatan dapur impian Nah disini bunda pake ada dua pan yang ini tuh kayak apa ya Ukurannya tuh lebih ceper gitu untuk goreng-goreng Dan yang satu lagi ini khusus untuk masak sayur-sayur gitu Seperti sop atau enggak bikin kayak saus apa namanya untuk udang asam manisnya ini ya Dan yang bunda suka dari peralatan masak ini Untuk bagian gagangnya tuh bisa dilepas-pasang gitu mams yang dijepit gitu Bunda doain buat semua mams dan juga temen-temen yang masih punya banyak banget Semangat mimpi seperti bunda Ayo semangat raih mimpinya dengan cara kerja keras Usaha, ikhtiar, sabar, konsisten, sungguh-sungguh Dan jangan lupa untuk berdoa ya Oke terima kasih banyak Bunda mau pamit undur diri dulu karena bunda mau siap-siap Untuk buka puasa bareng keluarga Terima kasih banyak udah nonton video bunda sampai akhir Sampai ketemu lagi Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax